Persisolo berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Goal Persisolo dicetak oleh Samsul Arif di menit 39 asis dari Muhammad Abduh Lestaluhu. Ya, sesuai dengan judul video ini, Persija Jakarta quote and quote dirampok. Dirampok dalam sisi apa? Ya, peluang-peluang yang diciptakan oleh pemain-pemain Persija Jakarta adalah 8 total shots on target. Bisa kita sebut teman-teman, 8 peluang yang dimiliki oleh Persija Jakarta ini, dari 8 peluang tersebut banyak sekali harusnya bisa lebih baik lagi dieksekusi. Dan ketika 8 kali melakukan tendangan on target ke gawang dan Persija tidak mampu menciptakan 1 goal pun, ya dirampoklah posisi ataupun momentum yang dimiliki oleh Persija Jakarta untuk berada di pucuk kelasmen Liga 1 Indonesia. Nah, kita bicara Persija Jakarta, kita sepakat Persija Jakarta merupakan tim besar. Nah, ketika tim besar ataupun tim yang ingin meraih gelar juara di Liga manapun, kita bicara secara umum teman-teman, ketika di beberapa momen mendapatkan peluang, tapi peluang tersebut tidak bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjadi goal. Oke, kalau misalnya satu peluang gagal ataupun ditepis oleh keeper, tidak masalah, mungkin bisa. Ataupun dapat kesempatan yang kedua, yang kedua dapat misalnya lagi kesempatan, tidak bisa dieksekusi dengan bagus. Oke, coba lagi peluang ketiga. Tetapi, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peluang yang dimiliki oleh Persija Jakarta, terus menerus didapat secara optimal, secara bagus di depan gawang, memang benar-benar sulit banget untuk diterima sekelas Persija Jakarta, tim besar. Nah, apakah ini kemampuan yang luar biasa dari keeper Persisolo juga? Ya, itu harus kita akui. Tetapi, dari awal musim Persija Jakarta bersama Thomas Do, memang finishing tetap menjadi salah satu faktor yang memprihatinkan. Kenapa aku memakai kata memprihatinkan? Harusnya beberapa kali Persija Jakarta mendapatkan momentum hasil di Liga Liga 1 Indonesia lebih baik, teman-teman, ataupun menang lebih besar. Nah, posisi tersebut nggak bisa dipegang, dihandle oleh Persija Jakarta. Kita bicara tim gede, salah satu kemampuan tim gede biasanya, kill the game. Membunuh pertandingan tersebut dengan cepat. Ketika membunuh pertandingan tersebut dengan cepat, otomatis bisa dilakukan rotasi lebih cepat. Kemudian tidak perlu terus mengepus sampai akhir pertandingan tersebut. Nah, kalau kita lihat Persija Jakarta, teman-teman, ketika skor masih 2-1, misalnya Persija unggul, ataupun skornya satu sama sampai menit 70, kecenderungan pada akhirnya Persija Jakarta menurut data, 15 menit akhir berarti, teman-teman, 26% Persija Jakarta menciptakan goal. Nah, momen-momen seperti itu harus memang terus diperbaiki oleh tim kepelatihan Persija Jakarta. Aku nggak mau menjelek-jelekkan pemain ya, biarkanlah Thomas Doll, biarkanlah Coach Ganesha, kemudian staff ofisial Persija Jakarta untuk mengevaluasi ini. Apakah Kremensik memang harus diberi peringatan, teman-teman? Karena banyak sekali peluang yang didapatkan oleh Kremensik. Oke, kita lihat dulu line-up dari kedua tim. Persija Solo di atas kertas pakai pola 1-4-2-3-1. Sedangkan Persija Jakarta tetap menggunakan pakem dari Thomas Doll, yaitu 1-3-4-3, ataupun 1-3-4-2-1. Nah, dari Persija Jakarta, di lini tengah Persija, kelihatan Persija kalah orang. Kelihatan kalah orangnya itu bagaimana? Ini secara numerikal, teman-teman, ini pemahaman taktikal yang sering dipakai oleh pelatih-pelatih Eropa. Tiga lawan dua di lini tengah. Tiga pemain Persija Solo, siapa-siapa saja. Ada Alexis Mesidoro, kemudian Sultan Totan, kemudian ada Muhammad Sultan. Ataupun fleksibilitas taktikal dilakukan ada Riomad Sumuro, beberapa momentum. Tetapi secara numerikal ataupun alamiahnya ada tiga pemain tersebut. Menghadapi dua pemain Persija Jakarta di lini tengah. Ada Rezki Fandi dan Syahrian Abimanyu. Tiga versus dua. Alamiah pemain Persija pasti kalah. Nah, di momentum ini, walaupun pemain Persija Solo ada tiga orang di tengah, dua pemain Persija ini saja secara permainan di atas lapangan mampu untuk mengecoh ataupun menciptakan keunggulan di lini tengah. Yang secara teoritisnya harusnya kalah. Rezki Fandi ataupun Abimanyu. Tetapi, hal itu bisa diimbangi oleh pemain Persija Jakarta dengan apa? Dengan meng-create sebuah peluang. Dari bawah, satu-dua sentuhan dari penjaga gawang, kemudian center back, kemudian lini tengah. Nah, kalau misalnya sulit Rezki Fandi ataupun Syahrian Abimanyu dimanfaatkan sektor Virja Andika ataupun Rio Fahmi. Dari sisi attacking, Rio Fahmi untuk laga kali ini tidak begitu prominent sehingga cenderung beberapa peluang ataupun arah serangan itu diarahkan ke posisi Virja Andika. Nah, kita kembali dengan situasi tiga versus dua tadi dah. Nah, dengan situasi Persija Jakarta kalah jumlah, mereka Persija masih bisa menciptakan ataupun membuat sebuah peluang. Nah, momentum tersebut harusnya bisa dimanfaatkan Persija Jakarta dengan baik. Karena di babak kedua, teman-teman, Persija Solo mulai ya dari sisi agresifitas di lini tengah, teman-teman, bisa menekan pemain-pemain Persija Jakarta yang terpenting nih untuk tidak terlalu nyaman dalam menguasai bola. Berbanding terbalik ketika di babak pertama. Di babak pertama, space, ruang itu banyak banget. Pemain-pemain Persija mampu menarik keluar tiga pemain dari Persija Solo tersebut untuk tidak berada di posisinya itu salah satu good point, teman-teman. Tetapi di babak kedua, hal tersebut diperbaiki oleh pemain-pemain Persija Solo untuk lebih, ya, menjaga lini tengah. Dan pada akhirnya, pemain Persija Jakarta cenderung memanfaatkan sektor wingback kiri ataupun wingback kanan dengan melakukan crossing-crossing. Crossing-crossing yang dilakukan oleh Persija pun coba diminimalisir oleh pemain Persija Solo. Dengan apa ketika bola tersebut dipindahkan ke sektor wing kiri Persija ataupun kanan lewat Rio Pahmi, teman-teman, langsung ditekan ataupun diganggu. Plus, ketika Riko Simanjuntak diposisikan sebagai wingback kanan, kelihatan posisi Riko Simanjuntak tidak diberi keluasaan untuk memanfaatkan bola-bola udara. Lalu, ketika di babak kedua sudah mengalami kesulitan untuk holding the ball, menahan bola, teman-teman, dan stuck permain Persija Jakarta, digeserlah kudela ke depan. Dengan kudela yang lebih memiliki penahanan bola, holding the ball untuk memenangkan lini tengah Persija Jakarta, cukup bagus ya bagi aku, teman-teman, dan itu berjalan. Tetapi, finishing tetap menjadi kendala. Apalagi di pertandingan ini, sebenarnya Persija Solo dengan skema 4-2-3-1 yang mereka jalankan, dengan tetap bermain 4 back di belakang, tidak menumpuk 6 pemain, ini kesempatan bagi Persija Jakarta untuk lebih banyak bisa mengalahkan 4 pemain dari Persija Solo. Dengan apa? Ketika Persija Jakarta melakukan serangan, pasti wingback kanan, wingback kiri akan membantu 3 pemain di depan. Ada Riko Simanjunta, Kremencik, Niko Saputro, ataupun Aji Kusuma. 5 versus 4. Permainan numereka lagi. Matematika, teman-teman. Tetapi, ya, apa yang dilakukan Persija Jakarta, jauh dari kata memuaskan. Apa yang sudah dilakukan oleh Thomas Doll, ya, patut kita apresiasi, teman-teman, ini tetap masalahnya dari finishing. Kita juga nggak bisa menyalahkan pelatih. Sedangkan pemain-pemain di atas lapangan sendiri, tidak bisa secara proper untuk memanfaatkan hal tersebut. Nah, overall, teman-teman, dari awal musim sampai saat menghadapi Persija Solo, tapi bisa kita lihat track Persija ini udah naik. Walaupun di beberapa pertandingan turun, tapi levelnya, teman-teman, udah naik nih, Persija Jakarta. Nah, itu salah satu good point dari proyek Thomas Doll bersama Persija Jakarta untuk di musim perdana. Kita tahu, Thomas Doll bersama Persija kan ada 3 musim. Nah, musim pertama dengan situasi sekarang ini, posisi Jaya Persija, aku nggak katakan jelek, malah oke, teman-teman. Ya, finishing tetap menjadi salah satu problem yang kita temui dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Kalau kita bicara tim gede, hal tersebut harusnya tidak bisa terjadi. Aku yakin Thomas Doll pun tahu akan hal itu, manajemen Persija Jakarta pun tahu akan hal itu, bahwa lini depan menjadi salah satu kendala. Ini bukan hanya bagi Persija Jakarta. Timnas Indonesia kita lini depan tetap menjadi kendala. Stryker lokal kita nggak begitu produktif. Yang ada di Liga Indonesia, Dimas Derajat pun cedera, teman-teman. Ini, ya, menjadi PR juga. Thomas Doll terpaksa mengambil pemain-pemain dari luar. Contohnya Kremensik. Kremensik pun tidak begitu luar biasa, ya. Walaupun pada saat kita melihat kurikulum PT-nya, dia begitu mentereng, tetapi sentuhan touch-nya di Liga Indonesia belum ketemu. Oke, kita lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh Thomas Doll terhadap pemain-pemain Persija Jakarta. Inilah dia sepak bola, teman-teman. Kita menciptakan banyak peluang, tapi nggak bisa menciptakan gol, sama saja kamu akan menerima kekalahan. Dan sebaliknya, ketika lawan kamu hanya menciptakan 1, 2, 3 on target, tapi 1, 2, 3 on target tersebut bisa menciptakan gol, ya, sama saja. Kamu tidak ada apa-apanya yang lebih banyak menciptakan peluang. Kita kembali ke awal. Persija Jakarta dirampok, kemenangannya dirampok, pucuklah semennya karena pemain Persija Jakarta, quote-unquote, tidak bisa menyelesaikan banyaknya peluang yang mereka dapat. Oke, sampai sini aja dulu, teman-teman, videonya. Bye.